Lampung itu salah satu pengolah atau banyak sekali perkebunan pisang di sini. Betul, betul. Apakah salah itu? Betul, betul. Emang kayak perkebunan pisang itu dimana-mana. Kayak di rumah gue tadi, ini kamar, ini kebun pisang, sini kamar mandi. Jadi kayak harus... Tapi di sana itu emang banyak banget gitu, kebun pisang itu. Sampai bahkan itu pisangnya itu di ekspor gitu dalam saking banyaknya. Jadi sampai saking-saking banyaknya pisang di situ dijadikan oleh-oleh. Oleh-oleh, dibuat berbagai macam ini, olahan makanan jadinya. Gak yang paling umum sih ini, keripik pisang. Jadi oleh-oleh yang paling umum itu keripik pisang. Tapi juga ada banyak yang lain. Ada juga yang khasnya Lampung banget itu namanya adalah Benjak Enjak. Keripik itu yang lebih, apa ya, Indy ya? Indy itu di Gang PU. Di Gang PU itu ada beberapa sih, ada beberapa yang aku tahu. Kayak yang paling terkenal itu namanya Aska. Yang lain sih, bukan keripik pisang. Ada namanya Yusi Akmal. Yusi Akmal itu adalah Pai Pisang. Pai, Pai Pisang. Ada pisang-pisangnya ada rasa coklat, ada rasa keju, ada rasa Oreo gitu. Itu ada Raisin Almond. Nice. Raisin Almond. Kenapa saya tahu? Kenapa? Googling. Lo dari pos Yandu, Pras? Pos Yandu, pala lo gede. Kalau pala gue kecil, aneh dong. Kan badan gue aja udah gede. Pala gue segede pilus gitu, aneh dong. Baden lo segini ya kan? Baden lo segini. Baden lo segini. Abis repit tes? Abis repit tes gue. Gue takut karena ada kenapa-kenapa. Terus gak apa-apa. Oh ternyata gak apa-apa? Gak apa-apa. Cuma dokternya pas ngeliat darah gue bilang, Dari DNA kamu udah ketauan nih kamu orang yang suka gak. Lo kebaca lewat DNA? Kebaca anjir. Suka gak lo kebaca lewat DNA? Kebaca. Terus soalan dari dia apa? Makanya gue tanya, terus gimana dok harusnya dok? Kamu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena kamu udah dapet acara mingguan dari Ninja Express. Yakin udah paling tau? Daripada so tau. Mending nonton bedah berita UKM daerah dan dapetkan informasi terbaru. Karena pasti. Ada yang lebih seru. Dari yang lo tau. Ger-ger-ger. Halo semua, ketemu lagi di bedah berita daerah acara yang paling keren di channel ini. Dari pulau mana kak? Daerah yang akan kita bahas kali ini? Pulau ini dari daerah saya cuma agak seribu kilometer. Enggak agak ya, agak jauh ya. Agak jauh berarti ya? Agak jauh ya. Itu adalah Lampung. Woy. Seneng gak lo? Goks Lampung. Sumatra juga nih. Sumatra juga. Kemarin kita udah pernah bahas Medan. Kita bahas Medan. Kita bahas Medan. Kita bahas Medan. Medan itu. Itu sisa aja tuh Medan-Medan itu bercanda. Gua kira asli gitu. Masa mau diterusin lagi? Ini kita bahas Lampung. Lampung. Berarti kita akan bahas bulener tentang Begal. Begal makannya pisau. Pisau sama pisau makitan. Dan saya denger tuh banyak Begal Lampung yang migrasi ke Depok. Wah emang ini banyak. Karena di Depok kan banyak Begal kan? Iya, iya banyak banget. Karena itu Begal-Begal dari Lampung. Kebetulan sekali bintang tamu kita yang sekarang adalah Begal yang ikut migrasi ke Depok. Ini dia. Himsi Habit! Nah sekarang kita bersama. Bisa teman-teman bayangkan gimana perasaan Sule dan Andre. Membawakan ini talkshow ditonton Mas Wisnu Taman. Apakah mereka akan tetap melucu? Susah kan? Cabut Mas! Tapi karena saya mengapresiasi Mas Eri ke sini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Mas Eri. Terima kasih sudah memberikan beban untuk kita. Tidak pernah sebeban ini. Kembal lagi ke Himsi Hoir. Sekarang ada Himsi Hoir. Ini bau pisang. Aku bau pisang nih. Ini oleh-ole dari Lampung. Dari Lampung. Lampung ya. Isinya? Andika kangen-ben. Ada yang merasa Dodi kangen-ben gak? Yang merasa Dodi kebetulan aku gak bawa. Wah, aku suka tuh yang merasa jari-nya Dodi. Rasa jari-nya Dodi. Asin kecut. Aku kalau makanan memang sukanya keripi pisang jari Dodi. Serta kubim. Itu kubim-kubim seleng. Kan dia bukan orang Lampung. Enggak harus Lampung. Emang aku lagi ngasih tau. Seneng-seneng aja dia. Tapi dia pernah ke Lampung. Dia pernah ke Lampung. Tapi ini? Keripi pisang. Lampung bang. Coba dong. Ini kalau mau dilihatin aja atau boleh dimakan? Boleh dong dimakan. Ini kan dari kru-kru sini juga. Ini penting buat musuh kamu. Enggak dong. Aku bawain ini nih. Aku pentingin ya. Oh tau banget lu si Prasuka rasa vanilla. Bukan dong. Kan jelas dari warnanya ini. Kalau warna begini tuh pasti melon. Bisa dirasain dong. Aduh. Aduh. Dari luar. Bisa kelihatan. Hmm. Kerujak bebek. Enggak. Kerujak bebek. Soto Lamongan. Bikoni. 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 Aduh. Coba? Ini merah. Bikoni. Ada apa? Soto Tangkar. Ada apa sih? Ada apa sih Soto Tangkar? Ada apa? Ada. Ada ya? Di daerah mana itu? Di daerah di deket perumahan ku ada disitu. Bukan asli, itu kan tukang jualan ga? Di dalamnya soto tangkar ada burung. Burung apa? Tangkar burung, sangkar. Oke oke. Halo mas Erik, kita emang gitu syutingnya mas. Maaf ya mas Erik ya. Suka bercanda, kita balik deh ke bendang merahnya. Halo mas Erik. Gimana kabarnya? Aku mau menjelat mas Erik dulu. Boleh coba dong gilat. Mas Erik, udah ga jadi vokalis Erik Sukabti. Itu kan tatoan. Ini mah brewokan. Kabar baik bang. Sama covid ini kerjaan kamu ngapain kalo boleh ga tau? Aku sih masih syuting. Kayak tanggal kemarin itu aku syuting instastory. Mereka. Itu empat jelas. Kalo empat jelas! Empat jelas ya. Sekali lima bas itu. Wuuuuhuhuhuhuh.. Story facebook. Bareng aku itu! Story facebook kan kita bareng... Tapi aku itu. Cuman aku ketiduran. Tadi pagi, story WA. Aduh anjir, gue gak pernah lagi pake aplikasi StoryWM Gak tol pandet, di handphone tuh biru semua Biru ya semuanya Oh sedih Tapi Hit, kalo kita boleh jujur ya orang-orang banyak mikir kamu adalah orang Jogja Karena kamu kuliah di Jogja, bener gak kok? Setuju Aku kuliah di Jogja itu tujuh tahun bang Bang gak? Hehehe Hehehe Orang mau tiga tahun ngomong kenceng ya ini, saya tujuh tahun bang D3 D3 lagi anjir S1 Di UGN kok ini ya Mungkin susah kali jurusannya Sastra Arab Sastra? Kenapa kamu bisa kepikiran gitu Lu sastra Arab aja lulusnya tujuh tahun, lu baca ikhro enam lima tahun ya? Hehehe Ikhro enamnya, ikhro limanya enam tahun Iya, syukurannya setahun Hehehe Habis ikhro enam Nasi kuning kan bikin nasi kuning Habis ikhro nasi kuning bang NINGJA NINGJA Hehehe Enak Di kampungan gue dari ikhro enam Jusama dulu Oh Jusama Iya makanya kampungan Itu Anurut guru ngajinya Kalo Jusama pendek-pendek Kalo langsung Alba Koro kan kaget panjang bener ini Ya di kampung gue dua tahun Ikhro tiga Hehehe Gak selesai jilis Cahe Emang apa ya? Sastra Arab Ya emang karena waktu itu kesibukan stand up sih banget Oh sibuk Jadi ya Jadi agak ketunda ya Agak ketunda Gitu Tapi menguntungkan gak menurut kamu stand up itu hadir di dalam hidup kamu? Aku sih merasa beruntung banget karena aku bisa Jadinya gara-gara stand up itu ke Ninja Express ini Hehehe Kalo gak ada stand up gak akan ketemu dengan Aku gak mungkin ke kantor Ninja Express gak mungkin ketemu Mas Eri Hehehe Ini sudah kuidam-idamkan sejak aku bayi Hehehe Hehehe Sejak bahkan sebelum Sebelum bayi aku waktu masih jadi Morula Morula Jadi kan kita zigot Morula Blastula ya Itu kan rangkaian di tubuh kita Ada? Di Morula tuh aku udah berpikir Aku udah ngomong ke ibuku Dari dalam perut Bu Ketika aku lahir nanti aku harus ke Ninja Express Tahun 91 itu Nah 91 Lahir 9? Lahir 91 Coba kita tanya ke Mas Erik Mas Erik Ninja Express berdiri tahun berapa? 4 tahun yang lalu Aku futuristik Aku udah tau Ninja Express bakal menjadi perusahaan yang sukses Aku udah tau Ninja Express bakal menjadi perusahaan yang sukses Ninja Express aku suka Beris di Lawul Mahfud Empat bulan Empat bulan Gua request Saya akan ke Ninja Express Hmm Terjadi ya? Jangan bangga Apa? Bang Pras Gua waktu Tuhan baru bikin-bikin tanah Apa? Kamu akan sukses bekerja di Kompas TV? Bukan Gimana tuh? Gimana tuh? Ninja Express Gua jadi sperma Langsung sampai gua disini Ninja Express Gua aku suka Ninja Express Gua aku suka Ninja Express Gua aku suka Aku udah nyiapin Yaeliel itu Aku udah nyiapin Yaeliel itu Aku udah nyiapin Yaeliel itu umur 3 tahun Baru-baru bisa jalan Terus 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 Udah misu Makan baru Terus 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 Oke kita kembali lagi bersama Hibzy Oeer Terus Hibzy Hari ini kita akan membahas UKM yang menjual olahan pisang Betul Dan katanya Lampung itu salah satu pengolah atau banyak sekali perkebunan pisang disini Betul Apakah salah itu? Betul Emang kayak perkebunan pisang tuh dimana-mana Kayak dirumah kuat aja ini kamar Ini kebun pisang Sini kamar mandi Jadi kayak harus ... Hahaha 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 Bisa ga? Oke Hahaha Ibu'me, ibu Kalau misalnya�peh di pinggir jalan tuh makan pisang udah Baru bisa ke toilet Banyak, banyak banget Waktu gua kesana belum begitu ya? Belum. Rampung gak segitu parah. Gua pernah nginep di rumah dia. Dari kamarnya ke kamar mandi, ya udah jalan aja. Kadang ketualangan dulu dikit-dikit kebun pisang. Baru direnof. Baru direnof. Gua ngerenofnya bukan tembok tapi pohon. Oh bagus sekali. Tapi disana tuh emang banyak banget gitu. Kebun pisang itu. Sampai bahkan itu pisangnya itu di ekspor gitu. Sangking banyaknya. Jadi di Indonesia sudah terpenuhi kayak pisang-pisang di minimarket gitu. Yang ke Vendys tuh tau gak? Iya, iya, iya. Yang harganya mahal banget itu ya. Oh itu dari Lampung semuanya. Itu dari Lampung? Gak boleh dari Padang ya? Boleh. Oh boleh. Boleh juga sih. Soalnya di Depok emang gak pernah liat pisang aku. Di Lampung doang berarti bagus. Ada Depok tuh pisang itu daerah Indomaret kalau gak salah. Ada bagus pisangnya ya. Pisang-pisang ya. Kuningnya bersih gitu. Terasa ingin beli. Itu kayak pisang-pisang yang di pohon biasa mah ya. Dianggepnya pisang kampung lah. Itu di Indomaret tuh pisang-pisang yang skin kerang gitu. Dia mulus ya. Ada stikernya lagi. Ada stikernya ya. Oh berarti banyak banget ya produksi. Banyak banget. Sampai dia ekspor dia banget. Kayak ke Asia, Eropa. Di Karagua. Di Karagua juga ya. Di Buktu. Di Buktu. Di Buktu. Di Buktu. Di mana itu? Gak salah. Karena setau gue. Bukan naga-naga coba. Di Karagua tidak punya hubungan diplomasi yang bagus dengan Indonesia. Kenapa tiba-tiba ada ekspor ke sana? Saking aku pengen menjelaskan. Saking banyaknya pisang. Oh iya. Sampai dia ekspor ke orang. Berarti hiperbola itu. Hiperbola itu. Makanya disebut kota pisang. Serius loh itu. Banyak orang bilang, Kelompok itu kota pisang. Sebenarnya kota gajah sih kalau gitu. Tapi memang orang kalau... Gajah atau pisang deh. Gue emang ganti-ganti dia emang. Gajah sehari pisang. Gajah sehari pisang. Oh begitu. Atau kalau sore biasanya gajah. Kalau siang pisang, kalau malem begal. Agak subuh kangen band. Karena kan standby dasyat kan? Biar dapet paling depan kan. Inbox. Iya gitu. Jadi sampai saking-saking banyaknya pisang disitu. Dijadikan oleh-oleh. Oleh-oleh. Dibuat berbagai macam ini. Olahan makanan jadinya. Hmm. Apa aja tuh olahannya biasanya. Rendang. Atau yang nggak rendang. Nggak sampai rendang. Nggak apa. Nggak bisa orang Lampung bikin rendang pisang. Ntar coba deh habis ini. Pengen juga. Nggak yang paling umum sih ini nih. Keripik pisang. Jadi oleh-oleh yang paling umum itu keripik pisang. Tapi juga ada banyak yang lain. Ada juga yang khasnya Lampung banget. Itu namanya adalah benjak enjak. Benjak enjak kalau nggak salah namanya. Benjak enjak. Benjak enjak. Itu jadi kayak semacam ketang. Terus kayak ada gula merahnya. Terus ada kelapa-kelapanya gitu dikit. Terus dia dibungkusnya pakai daun pisang lagi. Pisangnya nggak ada, daunnya aja? Daunnya aja. Jadi dia yang makan daun. Ya kan? Kalau keripik pisang sama sale pisang itu sama nggak sih? Beda. Kalau sale pisang kan dia digoreng pakai tepung. Digoreng pakai tepung. Dan teksturnya tuh kayak lembek-lembbek gitu ya kan. Nah, coba bisa nggak gini? Nah, agak gini. Ini sale pisang. Kalau sale tempe, sale tempe. Ada. Ada sale tempe. Waktu itu pernah ada. Kalau sale tempe gini nih. Oh, gini sale pisang. Gini. Pisang gini kan? Gini, sale pisang. Nah, tapi gini nih. Nah, kalau keripik pisang itu dia gini. Tebak emang. Tebak emang. Keras teksturnya. Gitu. Kalau ini asli dari Lampung langsungnya. Keripik pisang kepok. Aneka. Gitu. Dari bandar Lampung langsungnya. Pisangnya pakai pisang kepok. Kebanyakan pakai pisang kepok. Kebanyakan. Karena dia paling pas kalau misalnya dibikin keripik. Jadi. Hubungan pisang sama ayam apa? Misalnya ini. Apa? Kan ada pisang. Jadi ada storynya. Oh ada storynya. Jadi ini nama pisangnya Yen Yen. Yen Yen. Nama pisangnya Yen Yen. Jadi kenapa dia bisa. Logonya ini. Bang. Bang. Lagi ngarang. Lagi ngarang. Jadi waktu tahun 1931. 1931. 1931. Lama sekali. Dia pengen banget bertelur. Dia pengen banget bertelur. Ayamnya. Ayamnya. Ketika telurnya masih diperut itu. Dia ngidamnya pisang. Makanya dijadikan. Dari story ini. Malah bercanda. Malah bercanda. Malah bercanda. Malah bercanda. Aduh. Gak percaya. Gak percaya. Aku kalau masalah pisang. Aku lah hari pisang. Lucu banget. Pisangologis. Pisangologis. Bukan stand up komedian ya. Pisangologis. Oh. Dika cerita kamu unik nih. Dari tadi udah unik banget. Emang apa sih keunikan. Dari pisang Lampung itu yang bisa membedakan. Pisang Lampung dengan pisang Padang. Pisang Depok. Atau pisang mana Jawa gitu. Sebenernya kan kayak di daerah mana pun. Sebenernya banyak keripik pisang ya. Cuman bisa dibedain disini tuh. Kalau kayak keripik pisang ini. Terutama aneka sih. Terutama yang aneka ini. Dia tuh lebih tebel. Bisa dilihat sini ya. Nah belum. Guys. 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 Oh itu ya guys. Salah kamera guys. Jadi misalnya lebih tebel guys. Dari tekstur juga tuh. Hmm. Kerennya banget. Karena biasanya kalau. Orang gigi tuh masih ada kayak ketahan dikit. Gitu nah. Kalau itu kayak. Crunching. ASMR. ASMR coba. Coba 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 coba. Kalau yang. Apa. Kedipik pisangnya dari kotak lain tuh. Kayak digigit tuh. Masih ketahan gitu. Kayak. Ada kerasnya. Ada kerasnya. Kalau itu langsung. Crunchy. Iya iya iya. Yang paling. Yang menurut aku ya. Yang paling. Apa. Bikin dia beda adalah. Bumbunya ini banyak banget nih. Apa sih. Bubuk-bubuknya nih bang. Bubuk-bubuknya ya. Iya. Kalau ini coklat. Bahkan waktu itu. Ini kan banyak banget tuh. Jadi kadang kalau misalnya kita makan gitu tuh masih sisa. Oh iya iya iya. Baru kita gini. Kadang sampai keluar-keluar gitu bubuknya kan. Kepenuhan. Terakhir katanya kalau yang rasanya vanilla kan bubuknya putih. Iya. Misalkan sisanya banyak. Bisa buat nyuci baju katanya. Bisa. Dikira deterjen lagi. Bisa. Bisa. Bisa jadi foundation juga. Itu sih yang paling membedakan menurut aku ya. Si aneka ini adalah. Nama perusahaannya atau nama perusahaannya adalah yen yen. Nama perusahaannya itu. Antara aneka atau yen yen. Oh iya 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 iya. Dan sekarang yen yen itu terbagi dua gitu juga. Jadi ada yang. Yang ini nih. Yang begini nih bungkusnya. Ada yang lain lagi. Tapi serius ini? Serius serius. Jadi mungkin kayaknya. Sampai susu sulit nih ngebedainnya. Nggak kulit. Karena yang. Enggak sulit ngebedain lu bercanda ke serius. Bener bener. Serius. Ini bener. Jadi temen-temen ini aneka ini kebagi dua. Dua. Pecah kongsi dia ya. Pecah kongsi dia ya. Oh iya. Ben-sai. Ben-sai sama ayem ben-sai. Ya mungkin tuh ada masalah gitu lah. Kalau yang bungkus ini gimana nih? Ini yang paling lama. Ini yang paling awal. Sebelum kecah kongsi. Ini yang legenda itu yang ini nih. Yang aneka yen yen. Aneka yen yen. Kalau yang baru? Yang baru itu juga aku. Itu kan. Kalau itu kan punya yen yen tumena. Oh yen yen tumena. Oh lo tau loh. Usaha. Iya kan. Gak kira dia pemain bola sih. Kan waktu itu terakhir masuk klub Lampung. Di Lampung liat potensi. Badak FC. Badak FC. Badak FC. Emang badak FC di Lampung. Dulu PSB sekarang badak FC. Kalau badak FC. Iya iya iya. Betul tuh. Tapi jangan terlalu percaya ya. Tolong. Nah tapi kalau yang itu lagi dua itu bener. Itu terlalu. Itu terlalu. Gitu-nya ya boleh. Gak semua. Gokong dong sayang. Yang yen yen tuh mena itu. Jangan semua omongan kita kalian telan penuh-penuh. Tidak. Oh emang. Emang iya iya. Nyen yen mena sekarang. Nang jualan pisang. Tolol. Kalau. Ada yang mana yang bcanda. Amah yang bcanda. Kalau semua omongan kita itu valid. Kita gak jadi komedian. Kalau. Kalau. Ini kan aneka. Ini kan dari tadi kita bahas aneka. Gak mungkin dong aneka aja. Gak ada yang lain. Ada yang lain. Banyak banget. Jadi sebenernya yang lebih. Yang lebih. Oh berarti aneka ini yang terkenal. Iya yang terkenal banget. Yang orang-orang tuh kalau ke Lampung. Pasti belinya ini. Yang di tokonya itu dipasang foto-foto artis. Biasanya. Woy. Di itunya pakai. Menara Siger ya. Iya betul. Semuanya pakai menara Siger gitu. Nah ada yang lebih lama lagi itu. Namanya Suseno. Suseno? Suseno. Terkenal juga tapi. Itu terkenal. Kalau di kalangan orang Lampung itu cukup terkenal. Tapi kayaknya orang kalau beri oleh-oleh itu. Selebih ke yang ke aneka. Nah. Coba deh kamu sebutkan. Selain aneka. Pisang apa lagi. Yang enak untuk kita jadikan oleh-oleh. Yang pisang ya. Kalau yang keripik itu. Yang lebih apa ya. Indi ya. Indi itu di Gang PU. Apa namanya? Apa namanya? Gang PU. Jadi itu. Di situ ada pemakaman umum. Ini agak serem sih ini cerita. Jadi di Gang PU itu ada pemakaman umum. Di belakangnya ada jual pisang. Jadi pisangnya itu suka. Pemakaman umum. Gang PU. Nice. Itu berarti hidden games belum banyak orang yang tau. Kalau orang Lampung sih mungkin tau ya. Cuman kayaknya kalau orang wisatawan sih gak tau itu sih. Tapi worth it untuk dicoba. Worth it worth it. Dua. Gang PU. Gang PU ya. Buat teman-teman semua yang ingin mencoba pisang mana lagi selain aneka nih. Yang ingin kalian coba silahkan di sini. Hehehe. Hehehe. Itu adalah salah satu hidden games yang disebutkan oleh HitGi. Ada lagi gak? Ada lagi. Hidden games oleh-oleh. Di Gang PU itu ada beberapa sih. Ada beberapa yang aku tau. Kayak yang paling terkenal itu namanya Aska. Aska. Ini masih di Gang PU? Masih di Gang PU. Jadi ada beberapa. Banyak-banyak. Jadi ada yang kecil. Ada yang tempatnya gede. Emang orang kaya. Nyewanya bisa lebih mahal. Kalau yang gede itu ya. Yang kecil ini ya modal dari keluarga. Gak rich nih. Dari bapaknya dikasih ini dah nih. Dagang gitu. Kalau yang gede ini mincembang biasanya. Yang gede ini mincembang. Ada juga yang warisan. Yang warisan. Ada juga yang sebenernya dia kaya tapi tokonya kecil. Kenapa? Duitnya dilariin kenapa bank. Seperti tau kisah itu. Saya seperti tau kisah itu ya. Ada. Kayak ada tau. Kisah itu saya tau gitu. Di Gang PU ada juga. Yang paling terkenal itu di situ. Yang di Gang PU itu Aska. Sama Bu Meri sama Sinta. Bu Meri? Ada Bu Meri ada Sinta juga. Sama itu tempat oleh-ole juga. Iya sama. Di situ ada keripik pisang. Yang dua kira-kira apa? Keripik pisang sih. Habis itu kaya keripik-keripik yang lain juga ada gitu. Kayak keripik singkong gitu. Nah yang bedain keripik pingsang di Gang PU itu. Varian rasanya lebih banyak lagi bang. Apanya? Kalau di aneka-aneka kaya yang umum lah. Kayak coklat, vanila, keju, atau susu gitu ya. Pedas. Pedas. Ada ya pedasnya? Karena kayaknya enggak ada. Enggak ada ya? Nah di Gang PU itu ada kok. Oh iya maksud gue yang di Gang PU? Ya makanya. Oh di Gang PU makanya. Kenapa dia stres sendiri? Kenapa deh? Tapi di Gang PU ada. Dia udah nanya duluan. Kenapa gak mengiakan langsung kalau emang ada nih? Enggak, kan aku baru nyeritain yang aneka. Kalau di Gang PU baru ada yang pedas. Ada yang balado. Kalau di aneka gak ada. Kalau di aneka sih enggak ada. Dia biasanya rasa-rasanya umum. Nah kalau di Gang PU lebih variatif. Ada rasa melon banget. Melon beneran tuh. Melon beneran. Karena ini kan tadi juga lu bilang. Pisang tapi rasa melon. Pisang tapi rasa melon. Enggak, dia enggak. Enggak ini serius. Enggak ini loh. Lu makan pisang. Ini pisang. Ini pisang. Enggak nih orang Lampung nih. Kalau gak percaya komen di bawah nih. Pasti ada. Eh. Ya maksudnya kan aneh aja kok. Wah ada pisang nih. Hmm? Rasa melon. Ini gak ada cerita. Awal. Awal. Ide bisnis itu tercetus. Kenapa? Iya. Gue tuh pengen makan melon deh. Tapi yang pengen gue punya tuh pisang. Karena gue tuh gak terlalu suka kontur melon. Gue punya ide brilliant. Bikin keripik pisang. Rasa melon. Bombastis. Pasti diomongin di acara ninja deh. Iya. Emang visinya dia kesitu. Visinya dia. Visinya kesitu. Tapi umur 3 tahun loh. Kayak saya ya. Jadi ada pisang rasa melon. Ada ada ada. Cuma di gang PU itu. Cuma di gang PU itu. Oke. Selain gang PU nih. Apalagi. Kalau di gang PU. Selain di gang PU itu ada. Yang lain sih. Bukan keripik pisang. Iya. Ada namanya Yusi Akmal. Yusi Akmal. Yusi Akmal itu adalah. Pai pisang. Pai. Pai pisang. Oke. Tapi Yusi Akmal itu ibu-ibu. Yusi Akmal itu ibu-ibu. Iya. Bukan Pai pisang. Jadi. Dia orang yang punya. Iya kan betul dong. Betul. Masa dia. Keripik pisang. Apa Pai pisang gitu. Masa Pai pisang punya nama kan. Aneh ya. Masa Pai pisang namanya Yusi Akmal. Iya. Ibu-ibu. Yusi Akmal adalah ibu-ibu. Yang menjual Pai pisang. Buat itu tadi emang agak sempet mikir. Ini ibu-ibu apa bapak-bapak ya. Namanya aneh banget. Yusi Akmal. Antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Yusi Akmal itu. Jadi dia kayak Pai susu dari Bali gitu. Tahu ya. Tahu. Tapi dia bentuknya pisang. Bentuknya pisang. Bentuknya pisang. Tapi teksturnya itu kayak Pai susu. Cuma ada pisang-pisangnya. Selain ada pisang-pisangnya. Ada rasa coklat. Ada rasa keju. Ada rasa oreo gitu. Ada raisin almond. Nice. Raisin almond gitu ya. Kenapa saya tahu? Kenapa? Gugling. Kepisan brush. Kok dia kayak gerasin ke kitanya detail banget. Dia bisa tahu anjir. Tapi aku pernah nyoba. Tapi aku pernah nyoba. Tapi aku pernah nyoba. Yang oreo pun pernah nyoba. Yang oreo pernah nyoba. Itu dia pisangnya lembek atau tegang. Dia kayak Pai. Pai, Pai. Pernah? Iya. Tapi kan ada yang keras gitu. Gak terlalu ini. Sedeng lah. Sedeng. Jadi ya gini lah. Teksturnya. Teksturnya gini lah. Tapi gak terlalu gini. Gini. Gak terlalu gini. 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 Lalu ngerti kan bro? Itu apa namanya? Yusi Akmal. Itunya salah satu yang terkenal juga. Salah satu yang terkenal. Silahkan di mana. Jika cari carinya. Itu ada beberapa cabang. Ada beberapa cabang tapi yang aku tahu itu deket Mall Bumi Kedaton. Itu ada. Di depan-depan situ lah ya. Oke. disini ini cabang yang lainnya ada juga yang berikutnya mengendali text video susah anda pikir kerja mudah yang biasanya ngedit cuma sehari jadi 6 hari kerjakan itu oke selain disitu dimana lagi dimana lagi si akmal habis itu ini juga unik nih waktu jaman kue artis lagi merebak banget di Lampung itu banyak juga tuh artis-artis yang bikin kaya oleh-oleh gitu kalau di Lampung artisnya siapa? Gading pernah bikin kalau di Padang tuh si ini nih siapa yang main Cinta Fitri tuh? Dude Harlino bukan main Cinta Fitri dong dia apa sih itu? oh sebelum Cahaya gue sinetron gue emang wajib kalau sore kalau yang sekarang kalau itu kan Dude Harlino tuh kan sama Naisila Mirdad anaknya Nana Mirdad tau banget waktunya Jamal Mirdad sepupunya? sepupunya Noe Leto waduh penyanyi anak canung iya iya jadi waktu jaman kue artis lagi merebak itu ada si Gading bikin terus Henki Kurniawan tau Henki Kurniawan ga? youtuber arwana tuh dia suka main arwana sekarang iya tiba-tiba 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 youtuber arwana di telepon sepertian detik youtuber ya youtuber ikan ada artis gini siapa tadi namanya Henki Kurniawan iya dia main arwana gua kan nganggur bro paham? youtube udah tamat sama lu ya? lagi ga? tingkat aja terakhir nih tujuannya sehari namatin youtube jadi si Henki Kurniawan itu bikin bikin namanya banana poster jadi dia kayak bolu gitu kayak bolu cuman ada pisangnya gitu semua kue artis emang variasinya apa sih? ya bolu tambah topping doang bro ya itulah yang kencadi di Indonesia cuman beda ya menurut aku dia kayak ada kriuk-kriuknya gitu ada di dalamnya tuh menurut aku enak karena dia sampe sekarang pun masih bertahan oh ternyata sih yang Henki itu masih bertahan yang lain tuh kayak udah tidak melejit dimana-mana tapi dia yang umurnya panjang di satu tempat cuman rame dia ya bertahan sih rame gak tau juga ya aku tuh kalo misalnya pulang di Lampung gitu terus aku kelupaan beli oleh-oleh nah di bandara itu ada banana poster jadi aku sering banget beli itu dan enak menurut aku enak jadi aku sering banget beli itu ya gua percaya selera Ibzi kalo kuliner gok sih eh satu lagi nih bahas UMKM sebelum kita bahas alamat tadi Ibzi ini juga jualan dan dagang UMKM sendiri iya betul dan minum namanya ini emang harus untuk promoin sendiri nih disini nih? oh boleh ya ya Allah boleh lah ngapain kita promo-promo usaha orang ini gua sendiri ini gua sendiri yang emang ingin promoin dan gua sendiri pasang badan gua kalo minuman susu dia itu enak sekali temen-temen nama minumannya unik juga iya kalo susu kurma namanya apa? susu kurma A ada bro susu kurma A coklat nih dong imut kan? lucu kan? masa gak mau dibeli nah itu bisa dipesan secara online iya betul untuk namanya bcanda tapi untuk rasa gak main-main itu bisa online kan? bisa online bisa dikirim pake Ninja Express juga kalo aneka ini juga bisa di online-in juga? bisa, bisa online juga nih pesan Ninja Express juga bisa wow banyak-banyak banget sekarang kalo misalnya kalo toko offline-nya dimana sih emang? toko offline-nya ini yang paling terkenal itu di Teluk tapi sebenernya dia di toko-toko yang lain juga ada gitu kayak di bandara juga sebenernya ada di Teluk? kalo di Teluk itu yang pusatnya Teluk apa namanya? Teluk Betung kalo di Padang Teluk Bayur ya? Teluk Bayur Teluk Betung tuh yang kalo kita mau ke Pak Hawang lewat situ? betul yang kepat lambung banget gue bro gokil bro, anak lambung Pak Hawang kecil, Pak Hawang besar urusan gue dah bro, terus gue gokil gue juga anak lambung banget mana bro? Bang Kauni nyebrang doang bang Pras yang jadi ini apa? anak koin seru tau seru tau seru tau waw lempar waw lempar waw seru dimakan nih yuk emang ada emang ada emang ada yang pas aku lempar ilang yang lucu lagi mana lucu lagi ada yang selon-selon tuh biasanya naik dari atas kapal mana naik dari atas kapal tiangnya ditaikin lagi bang sini koceng bang saya lompat nih bang itu selon tuh yang begitu biasanya abis lompat timbul-timbul di samudera India gak bergerak gak? gampang doang tapi matanya sini lima ribu gokil anak kawin tuh diteluk-teluk betung tuh terkenal banget tuh itu daerahnya oke selain itu ada? selain apa aja tuh? gak kasih tau coba baca deh gak bekan itu bedah sambal khas sudah banyak bedah sambal khas sudah banyak belum di edit ya belum di edit script hampir nyebutin tadi eh bedah sambal khas sudah banyak jadi gimana rib? katanya dari gangdoli kemarin udah lama bro, yang baru-baru dong pikirin apa sih? Ardip terus selain itu lu cakep juga gue liatnya hahaha bedah episode bedah episode bedah episode bedah episode bedah episode gue sejak kejadian itu gue emang lebih merhatiin bintang tamu karena aku lu mulus lu gue liatin lu gak liat sih gimana kalo itu dia kayak jenggotnya tuh terstruktur gitu kayak ada organisirnya gitu ini presiden kumis dia nih hahaha iya kan? oke hip ini kan dari tadi kita ngobrolin pisang aja iya betul pasti ada dong selain pisang oleh-oleh dari Lampung wah Lampung tuh nih temen-temen harus ke Lampung ya Lampung itu makanannya enak-enak Viko mungkin pernah ke Lampung tuh setuju iya kan? Lampung tuh secara bumbu tuh kuat dia ambil sama kayak padang bumbunya berani gitu nah aku berani bilang nih ya bakso terenak di dunia itu ada di Lampung ada namanya bakso soni bakso soni? bakso soni aku percaya kalo itu nomor satu enak di Indonesia kok kena sonic ya? gak tau nomor tiga JBL hahaha 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 bahsonya kelap-kelip hahaha 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 bahso soni bahso soni bahso soni itu bahso tak enak kenapa? itu apa ya tekstur-tekstur dagingnya itu beda loh kalo misalnya orang kalo makan bahso tuh lebih banyak tepungnya kalo itu tuh daging tapi juga tingkat kenyalan itu pas menurut aku dan kayak krenyes gitu ya di makan iya ada bahso yang sampai dagingnya dibanyak-banyakin yang sampai malap dia pake grenjil-grenjil itu kelebihan gak bisa bro gak bisa ngalahin bahso soni bro bahso soni itu banyak dagingnya tapi pas gak kelebihan oke dan tekstur lembutnya itu nes gitu dan waktu itu saya pernah ngobrol sama yang kerja disana saya tanya eh kenapa gak buka di Jakarta kok takut quality controlnya gak terjaga gak lama dia buka di Makasih hahaha kalah juga sama cuan lu ya bang hahaha berarti udah terjaga di Makasih udah terjaga ini orang luar Lampung langsung nyobain udah enak ya bro gue pernah otw dari rumah ke Lampung sumpah gue nyebrang kapal makan bahso soni balik lagi cabut senak itu segitu nah selain gue gila hahaha selain selain job lagi gak ada kebetulan karena gue pengen balik nih bener-bener sumpah besok gue kan gue harus bawa ke Lampung alamatnya dong banyak-banyak banget jadi bahso soni itu ada sekarang tuh udah hampir 10 atau 11 cabang cabang 11 cabang di Lampung doang di Lampung doang di bandar Lampung dan cita rasanya tetep terjaga dengan sama terjaga terjaga di semua outlet rasanya sama segitu dan lu tuh juga bisa beli bahso soni yang frozen dikasih bumbu kuahnya sama dia ada banyak ya cabangnya ya ada banyak ini temen-temen cabangnya satu, dua, tiga, empat, 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 empat waduh CEO CEO bro waduh masi banyak Avatar di luar sana ga 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 bahkan ga ga gak bro jangan bro 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 kenapa enggak? abang abang siapa abang wj abang wide dikira kami IPROS nomin hidup sehingga itu wj ahead udah dari berapa episode semakin keren anjir gue seneng banget sama episode ini kok jadi ngerosting dia gogel seru banget episode kali ini terima kasih Hibzy udah mampir ya dan satu lagi selain dari pisang tadi ada bakso yang harus kalian coba yaitu ada bakso Sony respect banyak sekali itu terima kasih Hibzy yang telah hadir ke sini maaf kalau seandainya kita mengolok-olok sama-sama sama-sama emang sering kayak gitu Iya saya juga sering kita di acara bedah ini kita orang habis nonton nggak mungkin kita lepas gitu aja bro kita bagi-bagi hadiah kita baca kuis untuk bagi-bagi hadiah 500.000 ovocast dari Ninja Express gimana cara ikutannya cara ikutannya tinggal kita kasih pertanyaan nanti kalian jawab di kolom komen tenang tidak perlu pakai bismillah never surrender tidak usah karena kita sudah bosan mendengar itu apa itu jawaban template dari mana kalian dapat itu dan tidak bosan-bosan yang paling keren adalah orang yang komen tapi tidak jawab pertanyaan ini dia memang murni suka sama acara ini betul-betul luar biasa kali ini Rahang retak gue komen kan anjir hampir masuk rumah sakit orang nonton ini ada udah fresh auto nonton kokil ada Viko auto ngakak ada Wigde auto editingnya keren ada Hivzi masker aku pecah Kak pertanyaannya pertanyaannya sebutkan tiga rekomendasi olahan pisang khas Lampung yang direkomendasikan oleh Hivzi Koir nah betul yang tadi tiga doang gampang ada aneka kan aman kan aman kan ada siapa tadi tuh gang peku satu lagi lu mikir gak bisa aska bro aska nah tuh betul lu tinggal jawab udah disebutin tadi masih aja never surrender iya kan tinggal jawab doang nih silahkan komen dibawah dan jangan lupa buat temen-temen yang suka video ini silahkan subscribe dan juga di share videonya dan juga di like dan juga di komen juga postingan ini betul kasih tau sama keluarga kalian ini adalah tontonan yang sangat mendidik udah bro kita tutup aja udah seru banget ini kalau gitu terima kasih saya Viko Faridza saya Presteguh dan saya Hivzi Koir sampai jumpa di bedah selanjutnya ya